Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama channel Hasan media Dada Bayam Oke dalam video kali ini kita akan mereview bahan pun saya dongkelan dari alam ya tapi saya rendam di air seperti apa hasilnya direndam di air ataukah bisa hidup ataukah batang-batang tertentu yang bisa hidup Oke kita langsung simak saja bosku jangan lupa dukungannya dengan mensubscribe channel ini karena kita bisa berpergi ilmu dan bisa mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui di sini akan saya coba membuat pun saya dari bahan-bahan sederhana ya di sini tempatnya kita melakukan uji coba bahan-bahan yang mungkin orang lain tidak terlintas atau mungkin memang orang lain tidak mau membuat bonsai itu ya jadi kita uji coba ya seperti apa jadinya ini adalah koleksi-koleksi saya ya dan yang dibawah juga itu masih benih ya kita coba tanam adenium dari benih juga dan ini yang kemarin-kemarin saya video ini ya Oke langsung saja kita menuju ke TKP dari hasil rendam air dari dongeran bos simak terus videonya cekidot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo besku jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam Oke dalam video kali ini saya ingin memperlihatkan bahan bonsai ini bermacam-macam jenis ini ya ada berapa jenis ini tiga atau empat ini saya menggunakan teknik rendam air sebelum saya tanam yang tidak sempat menanam ya jadi saya taruh di sini kalau bahan jambu mawar itu biasanya tahan ya tetapi saya dua kali merendam enggak berhasil ya malah mati ya tapi yang lain berhasil ini contohnya ini jambu mawar ini berhasil ini mas mak anu tumbuh daunnya tumbuh ya ini tumbuhnya memang daunnya ini tumbuh di dalam air sini bos jadi bener-bener daun asli daun muda lihat ini daun muda ya yang ini bahan slobra ada dua ada dua bahan slobra yang satu gede nah bisa kita lihat ya bos kelihatan ya kalau yang ini yang kecil-kecil ini saya ingin buat bonsai kecil-kecil saja banyak sekali ya dan tetap tumbuh subur enggak mati jadi ini rencana akan saya tanam semua hari ini bos biarpun kecil-kecil tetap saya tanam ini juga masih hijau ini lempeni lempeni juga direndam itu tahan ternyata ya nggak mati ini jambu mawar anak-anak jambu mawar nah masih hijau sedangkan yang ini randu ya bos ternyata randu itu direndam tahan juga Hai nah padahal ini hakarnya unik ya ini siapa tahu nanti jadi bahan bagus eh tidak mati yang penting ini sudah mau tumbuh tunas ini juga jambu mawar ini jambu mawar ini jambu mawar ya yang ini selobra mantap nah ini ngeri motif tuanya dapet kalau ini udah mau tumbuh tunas ya ini juga mau tumbuh tunas berarti aman ini yang putih-putih ini bos bisa kita lihat ya sebentar Hai ini ada yang putih-putih nah ini adalah akar-akar baru waktu rendam air ini berarti berhasil Hai jadi ini tidak akan saya ambil dulu ini biar saya rendam dulu tidak saya tanam biar tambah panjang yang putih-putih ini bos masih saya rendam nah yang ini yang ini akan saya tanam hari ini kita cari tempatnya dulu nah ini nah ini dia akarnya mantep yang satu enggak tahu kenapa baru saja padahal masih subur kemarin tiga hari yang lalu itu masih hijau tapi tiba-tiba mati kalau yang ini subur ya ini malah tumbuh tunas-tunas hijau yang satu saya perlihatkan yang mati bos yang ini ya sayang sekali padahal akarnya ini super ngeri ya menyesal saya telat telat saya nanamnya mungkin tapi seharusnya kalau memang ini memang bisa hidup di rendam aja tetap subur seperti yang satu ini ya bos nyatanya ini juga subur tapi enggak tahu kenapa ini tiba-tiba kering mendadak daunnya aja masih kemarin ini masih agak hijau malah kemarin sekitar tiga hari yang lalu masih sehat enggak tahu ini bisa kita lihat masih hijau oke yang belum mati kita tanam saja bos kita seleksi dulu akarnya bos supaya nah kita buang yang tidak perlu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu salam satu hobi semangat